Intro Selamat pagi Pemirsa, peta persaingan di Pilpres, pemilihan Presiden 2024 semakin jelas untuk dibaca setelah PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden. Dengan pencalonan Ganjar, dua kandidat hampir pasti didapat. Kontestan tentu saja masih mungkin bertambah tergantung pada dinamika politik yang juga masih sangat dinamis. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 25 April 2023 dengan tema Menimang Capres bersama saya, Leonad Samosir. Dan para pendengar juga bisa, Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah tahu mau mencoblo siapa 2024? Ya, kita belum tahu. Belum tahu, ya. Kita mau menimang-nimang dulu. Ditimang-timang. Tim yang biasanya ditimang itu kan bayi ya, Bang, yang belum bisa menentukan sendiri. Tapi ini kan adalah calon Presiden ini, Bang Elman. Tapi juga harus ditimang-timang. Harus ditimang juga. Ditimang dan mungkin ditimbang, mungkin begitu ya. Timang-timang, prototin. Oke, kita akan bahas itu ya, Bang Elman. Dan Pemirsa, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini. Selasa 25 April 2023. Menimang Capres. Menimang Capres. Peta persaingan di Pilpres 2014 semakin jelas untuk dibaca setelah PDIP akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden. Pencalonan lebih awal itu pun baik, sangat baik, untuk memberikan lebih banyak waktu kepada rakyat guna menimbang pilihan terbaik. Pencalonan Ganjar diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April lalu. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri spekulasi yang lama berkembang perihal siapa, kandidat dari Partai Benteng Moncong Putih, apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Dengan pencalonan Ganjar, berarti secara de facto sudah ada dua bakal capres. Ganjar menyusul Anis Rashid Baswedan yang lebih dulu dicalonkan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS lewat koalisi perubahan untuk persatuan. Ada pula Prabowo Subianto yang diusung oleh partainya, Partai Gerindra, tapi belum secara resmi dideklarasikan. Skenario awal, Prabowo juga didukung PKB yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada lagi Koalisi Indonesia Bersatu, Besutan Partai Golkar, PAN, dan P3. Calon yang sempat diusulkan ialah Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartarto. Namun, koalisi ini terkesan paling gamang untuk terus menjalin kekuatan. Mereka masih rajin bermanuver, termasuk sempat menginisiasi terbentuknya koalisi besar yang belakangan ambiar setelah PDIP memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dengan pencalonan ganjar, dua kandidat hampir pasti didapat. Kontestan tentu saja masih mungkin bertambah, tergantung dinamika politik yang juga masih sangat dinamis. Kita tak perlu terlalu mempermasalahkan jumlah capres. Akan lebih baik, memang, jika Pilpres diikuti lebih dari dua pasangan karena akan mereduksi tensi polarisasi. Namun, kalau akhirnya Pilpres hanya menyodorkan dua pasangan pun, tak soal. Yang paling penting ialah bagaimana memastikan kontestasi berkualitas. Itulah tugas kita semua sejak sekarang. Pilpres akan berkualitas jika capres, partai pengusung, penyelenggara, pemerintah, dan tentu saja masyarakat cerdas. Bagi elit, kecerdasan capres dan partai pengusung bisa diwujudkan dengan komitmen untuk bersaing secara sehat. Menghindari kampanye hitam adalah salah satu bentuk kecerdasan itu. Mengubur dalam-dalam ujaran kebencian dan hoaks, lalu mengedepankan semangat persatuan, ialah bentuk lain dari cara berkompetisi yang sehat. Kita yakin para elit paham hal itu. Tinggal bagaimana mereka tidak lagi menyembunyikan pemahaman itu dibalik terlalu tingginya ambisi untuk berkuasa. Bagi penyelenggara, Pilpres akan bermutu jika mereka profesional, penuh integritas, dan adil. Pun, buat pemerintah yang semestinya berdiri di tengah, tidak condong, apalagi terang-terangan berpihak dan membantu pihak tertentu. Peran rakyat juga sangat menentukan. Pilpres akan membuahkan hasil gemilang jika rakyat berpikir cemerlang. Memilih presiden berdasarkan rekam jejak calon, bukan atas dasar kebencian dan sentimen pribadi, adalah cara berpikir yang cemerlang itu. Kita boleh bersyukur bisa leluasa mencermati rekam jejak para capres, karena mereka sudah dicalonkan jauh-jauh hari. Saatnya kita menelanjangi kinerja mereka, komitmen mereka, kapasitas dan kualitas mereka dalam memimpin rakyat, mensejahterakan rakyat. Rekam jejak ialah tolak ukur paling sahih untuk menilai capres. Jangan menilai calon berdasarkan persepsi, karena persepsi sangat subjektif, tergantung siapa yang mempersepsikan. Ada yang di stigma intoleran, padahal kenyataannya sangat toleran. Ada yang di persepsikan sangat tekat rakyat, padahal realitasnya tidak demikian. Memilih karena persepsi, jelas berbahaya. Kini kita punya banyak waktu untuk menghindari hal itu. Kita punya lebih banyak waktu untuk menimbang capres sebelum meminangnya nanti. Di bagian berikut Anda bisa ikut nyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih Pemirsa, nama-nama bersama kami di editorial Middinesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan. Mas Bakir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Mas Bakir, kalau kita melihat sekarang, sudah ada dua nama yang disebut akan menjadi bakal calon presiden. Mungkin bertambah dengan kalau misalnya Pak Prabowo menjadi bakal calon presiden. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda lihat di 2024 nanti, orang Indonesia akan menjadi pemilih-pemilih yang rasional, yang benar-benar melihat rekam jejak, tapi juga melihat sesungguhnya, bukan hanya sekedar image atau keyakinan dirinya, atau memang akan tetap menjadi orang-orang kebanyakan yang emosional, melihat tidak dengan mata, tapi dengan hatinya saja, dengan perasaannya. Bagaimana, Mas Bakir? Pertama, kalau kita berangkat dari pengalaman yang lalu, sebenarnya pada aspek emosionalitas, dalam arti bahwa pertimbangan di dalam memilih itu tidak terlalu kuat pada alasan yang rasional, misalnya. Kita rekam jejak, misalnya. Ini banyak faktor, Mas. Kenapa terjadi seperti ini? Bisa jadi juga karena informasi yang tersedia bagi masyarakat itu tidak terlalu lengkap, tidak terlalu digunas. Yang pertama, yang kedua pada latar elis, misalnya pada partai politik, yang dikembangkan pada aspek, bukan pada kapabilitas antif, tapi lebih pada kesan yang dimensilkan. Persoalan kesan ini kan tidak selalu berkorelasi dengan rasionalitas, tapi juga emosionalitas. Ini menjadi beberapa faktor yang bisa jadi nanti ke depan masih semakin mewarnai. Walaupun ini tidak harus dimulai terutama oleh partai politik, oleh elis untuk mengembangkan semacam pendidikan politik bagi masyarakat di dalam memilih kalon pemimpin, kalon bakal kalon presiden, jadi tidak sekedar pada popularitasnya, tapi apa sih yang mereka punya para kalon ini untuk kemudian menjadikan masyarakat optimis terhadap kalon kepentingnya. Ok. Ini penting, karena inilah yang akan maju partisipasi, yang seterusnya, bukan mobilisasi. Ya, ya. Karena kalau yang dikembangkan emosionalitas, biasanya lebih pada mobilisasi, dan ini kurang bagus dalam pendidikan politik. Baik. Mas Bakir, sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cenderung malas mencari tahu, termasuk capres ini ya, baca pres. Itu kalau Anda setuju atau tidak ya? Kalau kita berangkat dari misalnya ya, tingkat partisipasi masyarakat yang relatif bagus, ini sebenarnya potensi untuk dikelola secara baik. Lagi-lagi oleh partai politik. Kenapa saya bertaruh pada partai politik? Karena sampai sekarang khususnya untuk calon pendidikan nasional itu pintu maksudnya hanya lewat-lewat partai. Karena itu partai di pintu yang sangat strategis untuk memastikan arah pendidikan politik masyarakat kita. Apakah yang dikembangkan pada aseks rasionalitasnya atau emosionalitasnya? Apakah pada mobilisasi yang mereka mungkin dapat keuntungan yang sifatnya sementara dan jaga pendek sependek? Atau memang yang ini di dorongan repasifasi, di mana masing-masing individu betul-betul independen ya. Meyakini bahwa dirinya itu punya kekuatan untuk melakukan perubahan dalam konteks hidupan bersejarah. Mas Bakir, ini pertanyaan terakhir mas. Kalau melihat kondisi pemilih Indonesia dan juga orang-orang yang kita sudah dengar disebut-sebut sebagai bakal calon presiden. Calon presidennya kan nanti setelah ditetapkan KPU bulan Oktober ya. Kalau Anda lihat kondisi sekarang mas Bakir, yang paling penting dilakukan oleh bakal calon presiden adalah benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk rakyat atau benar-benar melakukan pencitraan yang baik untuk rakyat. Bagaimana mas Bakir? Sebenarnya keduanya nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya mereka punya kinerja yang baik, maka otomatis dia punya kipra. Tinggal sekali lagi bagaimana mengkomunikasikan kinerja yang mereka punya, kerja-kerja yang mereka sudah lakukan, betul-betul komunikasikan dengan masyarakat. Karena masyarakat itu tidak sekedar mengetahui lewat isu-isu atau informasi yang dikemasi. Tapi kongsi pada aspek komunikasi langsung. Jadi mereka harus betul-betul komunikasi dengan masyarakat pada level memang pekerjaan yang luar biasa karena wilayah kita yang sangat luas, masyarakat kita yang beragam. Tapi itulah konsekuensi ke dunia di nasi depan. Mereka harus menyapa betul masyarakat dengan peringkat teragamannya, baik secara biaya, agama, dan lainnya. Baik. Terima kasih pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Bakir. Bang Ilman, pertanyaannya adalah kalau melihat realita pemilih Indonesia, itu menjadi pemilih-pemilih yang emosional semata melihat orang berdasarkan image kesan selama ini, pencitraan, mungkin lewat sosial media, atau sekarang tahun 2024 kita akan melihat lebih banyak masyarakat Indonesia yang lebih rasional. Melihat orang itu bukan hanya sekedar image atau kesannya saja, tapi benar-benar mencari tahu apa yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana sikap-sikapnya terhadap hal-hal penting bangsa ini, itu akan seperti apa kalau Bang Ilman lihat? Iya, sebetulnya kalau saya penyatanya Mas Bakir itu ada benarnya. Yang mana itu Mas? Ya, artinya masyarakat kita ini kan tidak sepenuhnya rasional kan gitu kan. Belum cukup rasional? Belum cukup rasional. Oke. Jadi, dan itu masih akan terbawa pada 2024. Jadi kan mereka akan tetap melihat, ya, citranya dulu gitu kan. Persepsi ya? Persepsinya dulu. Dan karena, Pak, itu juga sudah dimulai oleh partai politik ya. Partai politik juga seringkali tidak rasional. Jadi, bayangkan, partai politik mestinya harus lebih dulu rasional. Mestinya mereka harus memilih siapa sebetulnya yang betul-betul bisa kita percaya kan gitu. Bukan yang populer saja. Bukan yang populer saja. Kan orang-orang itu kan memang lihat dulu kinerjanya. Iya. Kan kalau kita, apalagi dia pernah mimpin, kinerjanya dulu. Gimana? Tapi kan, nyatanya kan tidak. Tetap lihat, wah ini elektabilitasnya tinggi nih. Itu kan salah satu pencitraan kan. Apa benar atau tidak, kita nggak tahu. Kalau bicara tentang kinerja Bung Leo, saya teringat kinerjanya Alisa Dikin. Gubernur Jakarta. Ketika dia gubernur Jalata. Siapa yang tidak mengakui kinerjanya Alisa Dikin? Bang Ali ya. Mau miskin, mau kaya, mau rehat biasa, rehat yang mapan. Semua mengakui kehebatannya Alisa Dikin. Tapi faktanya kan dia tidak bisa jadi pemimpin. Maksudnya? Iya. Faktanya dia tidak bisa juga jadi presiden Republik Indonesia. Oh, maksudnya untuk karir lagi lanjut. Oh, oke. Dan waktu itu dia mendadak juga diberhentikan kan. Iya, iya. Hanya karena pemilu 77 kan gitu. Jadi, itu yang saya mau katakan. Memang kalau kita mengharapkan rasional, kita pun tidak rasional. Pemimpin kita juga tidak, sehingga tidak rasional. Pemimpin politik, pembina, kan itu masalahnya. Iya. Apakah memang kita adalah bangsa yang suka dengan pencitraan saja? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang, aman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan epepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Elio. Assalamualaikum, Bang Elio. Ya, silahkan langsung ya, Pak. Volume televisinya boleh dimatikan saja, Pak? Supaya tidak bergulung, ini volume televisinya dimatikan saja, Pak. Ya, ya, ya. Baik, sekarang bagaimana? Sudah, lebih bagus. Silahkan, Pak Bion, langsung pendapatan Anda, Pak. Singkat padat saja, silahkan. Baik, makasih, Pak Bion, Pak Bion. Jadi begini, di era 2024, kita masuk momen pemilihan presiden demokratis. Capres adalah bagian dari sebuah pemilihan terhadap parti politik tentunya yang akan mengajukan calonnya. Ada tiga partai yang sudah mempunyai calon, yaitu Mas Anies Baswedan, lalu Ibu, kebetulan Cekadar Malhael, menurunkan Mas Ganjar. Dari sisi lain, ada satu lagi yang akan keluar, yaitu Mas Prabowo. Coba digagas dengan adanya koalisi besar. Saya yakin koalisi besar ini akan akar lemuk. Karena apa? Karena ketua umum DPP Kolkar juga menginginkan jadi capres. Oke. Nah, sementara Mas Prabowo akan maju dari partainya menjadi capres. Menurut Anda, Pak Bion, setelah kita melihat ada nama-nama yang diumumkan, dan waktu kita masih kurang lebih 10 bulan menuju pemilu 2024, bulan Februari, itu cukup tidak untuk masyarakat benar-benar menimang yang mana yang harus dipilih di bulan Februari 2024 itu, Pak Bion? Baik, baik, Bang Leo. Jadi pengalaman politik kita, bahwa rakyat ini sudah memahami tentang demokrasi. Oke. Pertama adalah, parametra kita geopolitik. Mas Ganjar, atau siapa saja, karena saya mendukung Mas Ganjar sekarang, akan memetakkan wapresnya. Tentu geopolitik. Pulau Jawa ini adalah pulau yang memberikan kontribusi suara terbesar di Indonesia. Pak Bion, mohon dipadatkan saja, Pak, pendapatan Anda, Pak. Silahkan, Pak. Baik. Jadi intinya kan menimang capres nih. Kalau muncul tiga capres, saya tetap berkeyakinan bahwa Mas Ganjar ini akan keluar jadi pemenang. Oke. Saya yakin. Baik. Pendapat Pak Bion, seperti itu, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Herman. Waalaikumsalam, Pak Ramadhan. Terima kasih kesempatan saya menimang capres untuk 2024. Tadi dibahas di media tentang rekam jejak. Pak Herman, pertanyaan besar saya itu, dari mana pemilih kita tahu rekam jejak ketiga capres kita itu? Nah, dari situ saya bermohon kepada media masa, supaya rekam jejak para capres kita ini memang bisa disebarkan lewat media masa, agar informasi ini valid, tidak ikut-ikutan memilih. Contoh Pak Leo seperti ini. Ada gubernur kita yang berhasil, Jawa Timur dan Jawa Barat, menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini kan rekam jejak yang baik untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Dia bekerja untuk masyarakat dan untuk rakyatnya sendiri. Tentu media menjadi titik tolak dan titik ukur bagi masyarakat untuk tahu rekam jejak capres kita ini, supaya tidak ikut-ikutan memilih. Jadi, rekam jejak, disodorkan di media, dan dibahas secara detail, itulah bakal kita pilih di masa yang tidak datang. Terima kasih, Metro, untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan, di Jambi, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Martin di Kalimantan Barat. Pak Martin, selamat pagi. Pagi, Pak Leo. Pagi, Pak Saragi. Selamat pagi, Pak Martin. Silakan, Pak pendapat Anda. Singkat, padat saja. Jadi, saat ini ada tiga nama yang muncul untuk capres. Tapi yang paling penting, Pak Leo dan Pak Saragi dan seluruh rakyat Indonesia pilih yang terbaik dari tiga yang muncul saat ini. Sebenarnya Pak Leo dan Pak Saragi, Metro TV, yang muncul sebenarnya yang harus dipilih oleh partai itu adalah kader-kader partai yang betul-betul sudah berjuang untuk partainya. Berdarah-darah untuk menjadi, apa juga, menengkatkan kualitas dari partainya. Itulah yang sebenarnya. Yang harus dipilih oleh partai itu. Yang harus menjadi orang yang nomor satu di partai itu yang muncul. Oke. Sebagai calon presiden. Baik. Itu yang penting. Oke. Terima kasih, Pak Martin. Baik. Terima kasih, Pak Martin, di Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik bagaimana dikatakan Pak Martin barusan, bahwa harusnya kader terbaik parpol, yang sudah berjuang untuk parpol lah, yang dipilih untuk menjadi calon presiden. Apa memang begitu, Pak? Ya, salah satu. Salah satu. Tapi sebetulnya kan, kader bangsa ini kan sebetulnya kan ada di tengah-tengah masyarakat kan. Karena yang kita pilih ini kan, betulnya kan, apa namanya itu, ya, kader yang akan membangun bangsa. Dan akan menjadi pemimpin semua bangsa. Akan menjadi pemimpin semua bangsa. Meskipun beda partai atau bahkan tidak masuk partai. Jadi tidak harus yang terbaik di partai itu. Tapi kalau saya sih memang berpendapat, yang terbaik di antara terbaik di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang harus dipilih. Nah itu pertanyaan Pak Ramadan tadi, Bang Ilman. Bahwa bagaimana rakyat, bagaimana pemilih bisa benar-benar melihat rekam jejak nama-nama ini, kalau kemudian media masa, tadi sampai disebut khusus oleh Pak Ramadan, tidak membebarkannya dengan selengkap-lengkapnya. Bagaimana, Bang? Sebetulnya kan selama ini cukup terbuka kok media masa, katakanlah, mengumumkan ya. Siapa Ganjar, siapa Anis, siapa Prabowo, dan siapa misalnya Kopipah, siapa misalnya Ridwan Kamil. Semua terbuka. Sebenarnya sudah ada ya? Semua sudah ada, kan tidak mungkin satu saat kita umumkan kan, kan. Kan tidak mungkin itu kan. Tapi kan, dan sekarang ini Google bisa juga dipakai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengetahui. Maka itu sebetulnya kan, inilah pentingnya dari awal, sejak dini, sebetulnya partai politik itu bagus juga mengumumkan minimal bakal calon presidennya kan gitu kan. Kalau penetapannya kan nanti Oktober. Betul. Itu kan domain KPU. Tapi sekarang domain masyarakat, dia ingin tahu. Supaya dari awal dia mulai menimbang, mulai memprototin, mulai menimbang-nimbang, mulai mencari tahu siapa kan. Memang sudah tahu, tapi ingin tahu sesungguhnya. Yang tidak boleh memang, ya kalau ada kampanye hitam. Saya sudah jelaskan tadi dari awal. Karena itu tidak bagus. Karena seringkali kita, karena kita enggak suka, lalu kita mengada-ada yang tidak ada. Tapi kalau yang ada, katakanlah memang ada rekam jejak yang tidak bagus. Dari pilihan kita. Dari pilihan ini. Buka. Kita debat. Kan begitu kan. Tapi jangan lupa, bisa juga itu kondisi masa lalu. Waktu juga bisa juga mengubah orang itu. Pasti. Nah ini juga enggak boleh kita nafikan. Jadi jangan juga misalnya kita tetap berpatokan kepada perilaku masa lalu. Kan ada yang berubah. Perilakunya kan berubah. Mungkin dulu begini, sekarang sudah berubah. Nah ini juga harus kita berikan poin gitu kan. Jadi dari semua yang positif, digabung dengan yang negatif, mana yang muncul? Pertanyaan mendasarnya, Bang Elman kembali lagi ke, tadi waktu saya tanya ke Pak Bakir ya, dari UIN Jakarta. Apakah memang masyarakat Indonesia, calon-calon pemilih yang berdasarkan sekian pemilu terakhir itu tingkat partisipasi pemilunya tinggi. Tapi apakah pemilih-pemilih ini, termasuk Bang Elman dan saya, benar-benar memang mau meluangkan waktu, mencari tahu sungguh-sungguh apa yang sudah dilakukan nama-nama ini. Atau memang dari awal sudah ada persepsi, ah kalau saya si A, maka apapun yang terjadi, dulu dan sekarang pokoknya si A dan bukan si B dan bukan yang lain. Yang mana kira-kira terjadi? Memang pertanyaan ini yang membuat saya takut. Kenapa, Bang? Jadi, sama kayak dulu misalnya kan, dulu kan ada pecah gesang. Apa itu ya? Pecah gesang, dere, Bung Karno kan gitu. Oh, oke. Jadi ini juga sampai hari ini juga berlaku. Iya, iya. Jadi orang mau kampanye, mau 2 tahun, 3 tahun, nggak ada urusan. Dia udah dari awal, saya pilih Leo. Fanatis tuh ya? Fanatis, mau apapun Leo, Leo. Mau Leo ini juga salah gitu? Mau Leo ini salah kan nggak ada urusan, siapa bilang salah. Dan ini yang kebanyakan, Leo. Yang ada di Indonesia sekarang? Yang ada di Indonesia ini. Karena para elit di Leo, saya mungkin, ah ini nggak bagus ini. Dulu dia bagus, sekarang nggak bagus. Berusaha seksama meneliti ya apa yang sudah dilakukan. Dulu dia tidak bagus, sekarang dia bagus. Itu muncul dari saya dan Leo dan... Dan itu nggak terlalu banyak gitu. Di Indonesia? Di Indonesia. Tapi yang lebih banyak, seperti yang saya katakan tadi. Pecah gesang. Mau apapun. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, saya akan memilih Leo. Pokoknya dia begitu. Pokoknya mau Leo apapun. Nah, kedua, belum lagi mohon maaf. Ya itu tadi, serangan pajar itu. Oh. Ini yang warna biru, warna merah. Amplop-amplop itu ya? Aduh, ini, 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 ini. Jadi, itu yang saya katakan, ini yang membuat, orang kan bilang, berapa sih sebenarnya biaya apa untuk menjadi capres? Biasa capres ini, cukup nggak bisa 1M? Eh, mau apa kau katanya kan? Emangnya mau apa? Mau arisan RT aja kau katanya? 1M itu 1 miliar maksudnya ya? 1M itu. Jadi berapa? Aduh, bicara T katanya kan? Aduh. Jadi, ini, ini yang, lalu uang itu kemana kan gitu kan? Macam-macam lah. Iya. Bagi, ini kan berapa provinsi nih? Bagi provinsi, bagi keupatan kota, bagi kecematan. Akhirnya kalau 100 trili itu nggak ada apa-apa aja gitu. Itu kan omong-omong ya Pak? Omong-omong. Belum tentu benar. Ini, ini, saya nggak percaya ini. Saya juga nggak percaya. Saya nggak percaya. Karena saya nggak pernah dapat. Nah, tapi ini yang sering diomongin kan gitu. Jadi, itu sudah 2 hal kan? Betul. Satu tadi pecah gesang. Iya. Pokok E. Pokok E. Pecah gesang dari Leo. Pecah gesang dari Elman. Iya. Nggak ada urusan. Iya. Mau apapun yang dilakukan. Udah, udah. Kepada orang-orang seperti ini. Dan ini kebanyakan. Ini tidak akan ada gunanya kampanye. Oke. Kan gitu kan? Tambah lagi seperti. Ya, saya katakan tadi Leo. Iya. Ini. Warna biru, warna merah begini. Gizi itu ya. Gizi. Gizi. Iya kan? Yang apa? Iya, begitu kita datang. Dia gini. Oh, gimana Pak? Kantongnya ada isi nggak? Kan gitu kan? Atau kantongnya berapa tebal juga, Bang? Iya, karena isi tasnya. Jadi bukan, ya gizi, isi tas, dan sebagainya. Itu-itu. Iya. Dan itu yang membuat kita nanti akan, ketika selesai pilpres, baru kita menyesal. Kenapa? Ini rupanya. Begitu selesai pilkada, ini rupanya. Aduh, tolong kami. Sudah lima tahun ini jalan, tidak ada. Saya pernah begitu. Gimana ini rupanya-rupanya? Kau yang milih. Oh. Pernah ada yang mengeluh, Bang? Maksudnya. Kau yang milih. Tahankan. Makanya, supaya tidak begini, kau harus rasional. Iya. Jangan kau terpengaruh gara-gara saya kasih sesuatu sama kau. Kan ini, ini yang apa. Jadi, saya sangat, makanya saya apa yang ditatakan oleh Mas Bakir tadi, ini memang kebanyakan irasional. Bang, pertanyaannya begini. Kebanyakan, ya itu tadi, nggak ada urusan rasional. Pertanyaannya, Bang, kita kan bangsa kita ini sudah mau berumur 80 tahun, ya? Betul. Dan kalau kita lihat, mustinya sih logika normalnya itu sudah cukup untuk kemudian kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih dewasa. Apakah kita tidak bisa berharap di 2024, Bang, Februari nanti pemilihan ini akan benar-benar lebih rasional sehingga kemudian kita memilih bukan hanya karena persepsi yang selama ini terbangun, juga salah satunya karena media sosial, Bang. Ya, saya sih berharap seperti itu. Berharap seperti itu. Ini yang sebetulnya yang harus dijawab oleh para ketua umum partai. Karena mereka yang menentukannya. Mereka sebetulnya kan ujung tombaknya, lokomotifnya. Apa yang mereka sajikan, itulah yang akan diikuti rakyat. Yang sebenarnya jumlahnya hanya sedikit, ya? Hanya sedikit. Ketua umum ini. Kalau misalnya, kalau misalnya, apa, dibagi 20 persen, kan paling-paling banyak 4. Iya, ya? Iya, kan? Iya. 4 koalisi, kan? 4 kekuatan. 4 kekuatan. Kalau dari 4 kekuatan ini aja sudah rasional, udah benar-benar melakukan apa, penelahan. Telah, seperti yang saya katakan tadi, andai kata, misalnya, pemimpin partai politik pada saat itu betul-betul rasional, maka Alisa Dikin lah menjadi presiden, kan gitu. Karena prestasinya pada saat menjadi kubunur Jakarta. Dunia mengakui kepimpinan Alisa Dikin, ketegasan, kejujuran, apa yang tidak Alisa Dikin. Mungkin karena nggak ada media sosial waktu itu, Bang. Ya, itulah. Tapi maksud saya, kalau pada saat itu pemimpinan partai politik rasional, kita sudah punya, pernah punya presiden Alisa Dikin, dan mungkin negara ini sudah lama terbangun. Oke. Tidak seperti sekarang terseot-seotkan gitu, Bang. Apa yang bisa kita sumbangkan, Bang, supaya kemudian kita benar-benar menimang calon presiden dengan rasional, kita bahas di bagian berikut, Bang. Dan mana pun serta bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Yaman, saya teringat dengan pada zaman dulu Hitler ya, ada perwira propagandanya, Goebel, yang mengatakan bahwa kalau kita dibombardir terus dengan satu informasi walaupun salah, maka kita akan percaya bahwa yang salah itu menjadi benar. Kan artinya itu kan pencitraan, Bang. Nah, kalau sekarang kita melihat begitu hebatnya pencitraan terjadi di media sosial, bukan hanya bakal calon presiden, kita semua terbiasa dengan itu. Bagaimana memastikan bahwa masyarakat benar-benar bisa melihat kinerja yang real, yang asli, dan bukan pencitraan saja dari seorang calon presiden ini, Bang? Ya, mungkin gini, kalau dari elite politik saya nggak bisa berharap banyak. Dari elite politik? Saya nggak bisa berharap banyak. Karena mereka ya sudah pasti terikat dengan keputusan masing-masing ya. Garis partainya. Garis partainya kan. Tapi saya harapkan misalnya katakanlah yang saya bisa berharap banyak adalah media masa misalnya. Media masa seperti kita ini, Metro TV, Media Indonesia, yang punya podcast. Ya saya, saya ajaklah. Mari kita, apa, mari kita sungguhkan informasi yang benar tentang siapa bakal calon presiden ini. Apa adanya saja. Kita sungguhkan tanpa ada bumbu-bumbu dan tidak ada maksud untuk menjelekan atau memuji. Sama sekali tidak. Hanya memotret saja. Hanya memotret saja. Dan kita jangan juga mau terpengaruh. Ajakan untuk meningkatkan penceteraan seseorang. Karena mari kita, saya ajak para media masa ya, yang juga punya podcast, mari kita sungguhkan ini. Supaya masyarakat ini terbantu. Mungkin tidak semuanya bisa kita selamatkan. Kita ajak, tapi paling tidak orang yang berpikir yang saya katakan tadi pecah gesang dari Leo, itu kita bisa kurangi. Kita ajak untuk jadi lebih rasional. Lebih rasional. Nah ini loh, yang ini kalau kita milih ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini. Sama juga dengan ini. Dan kita juga kalau ada yang buat kampanye hitam, kita ingatkan, jangan, nggak bagus loh. Kita tolak. Kita tolak. Setidaknya, kita jangan mau memuat seperti itu. Baik. Itu yang bisa menyelamatkan bangsa ini supaya kita tidak salah pilih. Oke. Jadi betul-betul orang yang kita pilih 2024 nanti adalah orang yang tepat untuk membangun bangsa dan negara dan mempertahankan Pancasila, Bineka Tunggalika dan Undang Nasar Prima Merah Putih. Oke. NKRI harga mati. Gitu kita kunci dan kita aminkan. semoga itu bisa terjadi. Bang Elman Saragi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemisah kita boleh bersyukur, bisa leluasa untuk mencermati rekam jejak para capres karena mereka sudah dicalonkan jauh-jauh hari. Rekam jejak menjadi tolok ukur paling sesuai untuk menilai calon presiden pada pemilu 2024. Saatnya kita mengamati kinerja dan komitmen mereka, juga kapasitas dan kualitas para capres dalam memimpin rakyat. Saya Lonat Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan juga luangkan waktu untuk menimang capres. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.